...yang akan kita fokuskan di pertemuan kita pada hari ini. Baik, nanti kita akan bicara mengenai fungsi dan jenis pantalan yang digunakan, khususnya di Indonesia. Kemudian beberapa persyaratan, ada bantalan kayu, ada bantalan besi, ada persyaratan bantalan beton. Kemudian kita nanti akan ditutup dengan perencanaan bantalan. Nah, kita masuk ke fungsi bantalan yang pertama. Kereta api didesain untuk mengikuti track-nya. Jadi track ini memang menjadi sangat krusial karena track ini akan menggait, memandu pergerakan kereta api. Dengan demikian, dipastikan bahwa rel perlu sebuah stabilitas, stabilitas baik itu pada arah lateral maupun arah longitudinal. Nah, salah satu stabilitas itu bisa dijaga ataupun bisa disiapkan dengan mengikatkan rel, mengikatkan rel kepada bantalan dengan baik dan tepat. Sehingga lebar spor daripada rel tersebut, yaitu jarak antara rel satu dengan rel lain, itu tetap. Kalau terlalu besar, maka kereta itu bisa anjlok atau direlmen. Ini fungsi bantalan yang pertama. Yang kedua, dia menerima beban, baik itu arah vertikal maupun lateral oleh pergerakan kereta api. Dan kemudian mendistribusikan ke lapisan di bawahnya, yaitu lapisan balas. Kemudian yang ketiga adalah menjaga stabilitas. Jadi berfungsi untuk membuat kereta itu bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Nah, itu pada arah longitudinal maupun pada arah lateral. Langitudinal itu adalah searah pergerakan dan lateral itu adalah tegak lurus ataupun berada di lateral, ya. Arah horizontal daripada pergerakan itu. Terakhir yang menjadi penting adalah faktor lingkungan. Bahwa kita harapkan rel ini tidak terkenang oleh air. Sehingga rel tersebut harus berada di atas pemukaan air. Nah, satu yang menjaga rel itu supaya tidak kontak langsung dengan air adalah bantalan. Ini adalah empat fungsi bantalan utama yang kita gunakan. Kemudian jenis bantalan yang ada di Indonesia ini ada bermacam-macam. Ada bantalan kayu, bantalan besi, kemudian bantalan beton, dan terakhir adalah slab track. Ini semuanya masih digunakan ya, meskipun secara meluas kita sudah mengganti hampir keseluruhan track kita dengan bantalan beton. Bantalan kayu masih digunakan pada jembatan. Kemudian bantalan besi, sebagian masih dipakai pada jalur-jalur lama bersama, khususnya track dari Surabaya ke Banyuwangi ya. Dan yang slab track ini biasanya digunakan untuk konstruksi-konstruksi jalur kereta api kecepatan menengah hingga tinggi. Pemilihan jenis bantalan itu dilakukan ataupun didasarkan dengan yang pertama adalah umur rencana. Jadi track ini berapa tahun didesain, berapa lama didesain dan disiapkan. Sehingga itu sangat mempengaruhi daripada pemilihan bantalan itu sendiri. Yang kedua adalah karakteristik beban. Bantalan akan ditetapkan di mana dan bagaimana pola pembebanan pada jalur tersebut ataupun pada konstruksi tersebut. Kemudian harga bantalan yang menjadi faktor yang juga menentukan dengan anggaran dan keekonomian daripada komponen. Kemudian kondisi lingkungan dan tanah dasar, sejauh mana dia mempengaruhi pemilihan bantalan tersebut. Misalnya pada daerah basah dia akan menghindari bantalan besi. Kemudian pada daerah tertentu yang memang akan sukar dalam pengakutan ya. Dia juga akan mempertimbangkan untuk penggunaan potensi lokalnya. Kemudian penggunaan slab track. Nah slab track ini memang sangat praktis digunakan untuk kecepatan kereta menengah dan hingga tinggi karena untuk stabilitas. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah slab track ini akan seluruh daripada track akan dicor oleh beton. Dengan demikian kita harus bisa memastikan secara baik kondisi tanah dasar dan kondisi fondasi yang berada di bawahnya. Nah jika tidak maka akan terjadi perangkap-perangkap air berada di bawah slab track dan ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan ya pada slab track yang implikasi daripada itu. Sehingga frekuensi pemeliharaan menjadi pertimbangan. Yang kemudian konstruksinya juga perlu diperhatikan supaya ada drenase yang tepat ya. Kalau menggunakan slab track. Maksudnya untuk add grid yang berada di atas, tepat di atas permukaan tanah. Kita akan lihat beberapa persyaratan teknis yang digunakan ya. Yang pertama adalah bentalan kayu. Ini syarat mutu kekuatan dan keawetan. Yang pertama bentalan kayu harus betul-betul utuh, padat, tidak bermata, tidak ada bekas ulat, tidak ada bekas kerusakan oleh hewan. Tidak ada tanda-tanda digunakannya daripada pohon ataupun kayu itu untuk tempat sarang tertentu. Dan tidak ada tanda-tanda mulai lapok. Kemudian kadar air maksimum digunakan 25%. Tidak boleh terlalu basah, sehingga ini juga akan mempengaruhi jenis kayu, jenis pohon yang digunakan. Kemudian bantalan kayu ini terbuat dari kayu mutu A dengan kelas kuat atau kelas awet 1 maupun kelas awet 2. Apa itu kelas mutu A? Yang pertama, bantalan kayu harus betul-betul kering udara. Kemudian besarnya tidak melebihi 1 per 6 lebar bantalan maupun kita ukur 3,5 cm. Apa besar mata kayu tersebut? Mata kayu adalah kondisi yang sangat alamiah, natural. Sehingga dipastikan bahwa penggunaannya harus betul-betul menggunakan kayu dengan jenis yang bagus. Kemudian tidak boleh mengandung sisi lengkung yang lebih besar daripada 1 per 10 tinggi maupun 1 per 10 lebar bantalan. Kemudian miring arah serat atau tangen sial tidak melebihi 1 per 10. Kemudian retak radial, keretakan yang sejalan dengan lingkar tahun tidak boleh melebihi 1 per 4 tebal bantalan. Dan lingkar tumbuh tidak boleh melebihi 1 per 5 tebal bantalan. Nah ini beberapa bentuk ya, misalnya mata-mata kayu, ini hal yang sangat natural sekali karena ini adalah pohon merupakan salah satu makhluk biologis, salah satu tumbuhan biologis. Sehingga secara natural dia akan tumbuh sesuai dengan daerah tumbuhnya dan jenis-jenis pohon maupun karakter pohon dan lokasi itu sendiri. Demikian juga dengan arah keretakan itu adalah hal-hal yang sangat wajar. Dan semuanya demikian untuk persyaratan teknis itu kita pastikan bahwa pohon maupun kayu yang digunakan untuk bantalan kayu dalam kondisi yang baik dengan persyaratan tadi yaitu meminimalisasi keretakan maupun mata kayu. Ini beberapa contoh bantalan ya. Kayu ada nama botanis, ini tidak perlu kita hafalkan ya karena ini juga jarang biasa kita beli dengan nama botanis. Kita lebih banyak membeli dengan nama perdagangan. Ada kayu merbau, kayu ulin, kayu borneo, kayu besi, sawo kece, dan lain sebagainya. Yang semuanya tergolong di kelas kuat 1, 2 maupun kelas awet 1 dan 2. Kemudian umur bantalan. Jika menggunakan bantalan kayu untuk kelas awet 1 itu kurang lebih 8 tahun. Bantalan 2 lebih rendah lagi yaitu 5 tahun. Meskipun demikian kita pastikan bahwa harus diletakkan pada lokasi yang tanpa adanya serangan rayap maupun serangan bubuk. Karena kalau ada rayap dan bubuk mesti akan bisa lebih cepat lagi. Nah untuk itu ada beberapa alternatif ya yaitu dengan menambah umur. Yaitu dengan melakukan perawatan, perendaman, menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah retensi pengawetan 10. Nah kemudian ini beberapa ukuran menurut peraturan dinas nomor 10 tahun 86. Anda bisa lihat sendiri di peraturan tersebut. Ukuran-ukurannya sudah dipastikan sama ya. Atau tidak berubah. Kemudian ada toleransi-toleransi. Karena kita tahu bahwa fabrikasi ini adalah berdasarkan pemotongan ya. Pemotongan tentu tidak 100% akan mulus. Akan sama dari satu tempat fabrikasi atau pemotongan pada tempat-tempat pemotongan yang lain ya. Sehingga bantalan kayu toleransinya masih cukup lumayan ya. 4 cm sampai 2 cm. Kemudian bentuk penapaknya 4 persegi panjang. Tidak ada perbedaan pada seluruh penapak. Seluruh panjangnya. Kemudian syarat kekuatannya untuk kelas kuat kayu. Momen maksimum bisa diperkirakan sampai 800 kg meter. Dan kelas kayu 2 bisa mencapai 500 hingga 530 kg. Dan ini tegangan izin yang dipakai. Anda silakan membuka dalam peraturan konstruksi kayu Indonesia. PKKI ya. Di situ ada tegangan izin untuk lentur, tekan sejajar serat, tarik sejajar serat, tekan tegak lurus serat, maupun geser. Kita biasanya akan banyak menggunakan lentur. Tegangan lentur karena kayu kan dipotong tegak lurus daripada serat. Nanti pembebanan juga dilakukan tegak lurus daripada serat. Sehingga lebih banyak nanti kepada lenturnya, kelenturan-kelenturan ketika dia menerima pembeban. Kemudian ini untuk menambah kekuatan pada balas. Karena kita tahu bersama bahwa kita pernah mendesain namanya modulus atau apa namanya kita sebut sebagai nilai kekakuan balas. Nilai kekakuan balas atau kekakuan struktur atau track stiffness ini salah satunya adalah bagaimana bantalan ini bisa memberikan resistensi, yaitu penguatan, apakah ketahanan. Nah salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan angkuring, kemudian menambah cap atau kita menambah bantalan kayu dengan diangkur bersama-sama. Nah ini akan meningkatkan permukaan bantalan sehingga resistensinya menjadi lebih tinggi. Ada beberapa kerusakan bantalan yang sering kita temui. Ada bantalan kayu ini kelemahannya yaitu pelapukan. Kemudian beban yang terlalu tinggi menyebabkan alat penambat menjadi rusak dan sehingga otomatis akan terjadi masalah pada penerimaan beban di bantalan akan lebih tinggi. Dan untuk bantalan kayu cepat mengalami kerusakan adalah retak, retak strukturalnya. Nah kan kemudian bisa beberapanya adalah memotong ataupun menjadikan bantalan yang itu pecah. Kemudian susut kayu ini juga kita hindari ya. Jadi ya betul-betul kita memastikan jenis kayu yang dipakai adalah jenis kayu yang baik. Kemudian bantalan yang kedua adalah bantalan besi. Ini adalah bantalan lain yang kita gunakan sebagai alternatif karena dia sifatnya ringan. Kemudian umurnya lebih panjang daripada kayu dan mudah dalam pengangkutan. Namun bantalan besi ini memiliki kelemahan yang memiliki stabilitasnya kurang baik. Karena terlalu ringan tadi, gesekannya juga hanya gesekan dengan permukaan yang tidak seluas daripada bantalan kayu. Sehingga relatif nilai resistennya rendah. Kemudian kekurangan lainnya adalah harus selalu kering karena tidak boleh ditempatkan pada tempat yang memiliki kelembaban atau lingkungan air. Bantalan besi memiliki syarat, momen harus bisa menahan momen akibat beban 650 kgm. Jadi ini nilainya di antara kelas kuat 1 dan 2 kalau kita bandingkan dengan kayu. Kemudian tegangan jenis besi ditentukan minimal 1600 kg per cm2 dengan momen tahanan. Bantalannya adalah 40,6 cm2 yang terkait dengan dimensi atau ukuran. Ukuran bantalan kayu yang disaratkan panjangnya 2 meter, lebar atasnya adalah 14,4 cm, lebar bawahnya 23,2 cm, dan tebal plat yang digunakan adalah minimal 7 mm. Tentu ini akan menjadi masalah saat ini ya karena harga besi jauh lebih mahal daripada harga beton untuk ukurannya. Perkuatan ya sangat mungkin sekali karena tadi ringan, salah satunya adalah melakukan pengangkuran walaupun dengan menambah safety caps atau merubah geometrik daripada daripada apa namanya, bantalan ini menjadi Y-shape. Berbentuk Y ya bantalannya ya, jadi berbentuk Y. Kemudian jenis bantalan yang ketiga adalah bantalan beton. Bantalan ini karena terbuat dari beton, satu, dia memiliki stabilitas yang lebih baik karena berat. Ya berat dan beton, nah sehingga pemeliharannya rendah dan komponenya sedikit. Kemudian perbuahnya itu bisa mencapai 2 wintal ya atau 200 kg. Kita bisa bayangkan cukup berat ya. Sehingga dia mempunyai nahan pergerakan atau memiliki tahanan vertikal pada arah lateral maupun longitudinal yang lebih baik daripada bantalan kayu maupun bantalan baja. Kemudian penggunaannya sudah menjadi masif ya, karena memang bantalan kayu dan bantalan baja memang jarang dipakai karena keterbatasannya. Nah jenis bantalan beton ada yang sifatnya peratekan blok tunggal dan ada yang biblok atau blok ganda. Blok tunggal atau kita sebut sebagai monolitik beton ya adalah proses yang nanti bisa kita lakukan dengan cara melakukan pretension. Ada juga yang disiapkan dengan post-tension. Jadi ini berkaitan dengan metodenya ya. Untuk pretension beberapa jenisnya adalah Wika, Adikarya, BSD, BV untuk Jerman dan Domek untuk Inggris. Sedangkan post-tension kita mengenal beberapa merek B55. Jadi kalau BV adalah produksi Jerman 53 untuk pretension, untuk post-tension kita menggunakan B55 ataupun menggunakan buatan Belanda misalnya adalah Frankie Beggen. Ini contoh bantalan monolitik untuk blok tunggal ya. Aspek produksinya bisa menggunakan long line production yaitu satu kabel peratekan ditegangkan dulu. Kira-kira panjangnya adalah 600 meter cukup panjang. Kemudian solder penambat diletakkan pada posisi yang benar ya. Kemudian dicor dan baru dipotong ya. Jadi hasilnya berarti kalau panjang bantalan 2 meter, jadi sekali satu peratekan ya kurang lebih 600 meter dibagi 2. Jadi ada 300an, mungkin 200, 200 bantalan dikerjakan sekaligus. Kemudian cara yang kedua adalah dengan tosti operasi ya. Operation atau pengoperasian tosti yaitu dengan melakukan ataupun menyiapkan mold, cetakan 2 meteran ya. Kemudian diletakkan pada posisi yang benar, soldernya ditegangkan, kabelnya. Kalau yang long line panjang ya, kalau ini adalah tosti, tosti adalah dengan cetakan pendek. Kemudian dicor dan di curing selama satu hari dan dilepas untuk perawatan. Ini contoh tostinya ya, contoh tosti operasi, jadi dengan cetakan mold. Kemudian syarat-syarat yang diperlukan untuk peratekan beton untuk blok tunggal dengan proses pretension ya, ukuran bantalannya sudah ada. Anda bisa lihat sendiri di peraturan dinas, nomor 10-86 dan biasanya kita tidak mendesain ini karena adalah desain pabrik ya, sehingga kita hanya perlu tahu spesifikasi-spesifikasi saja yang diperlukan sehingga kita bisa memahami atau bisa memperkirakan berapa nilai kekuatannya, berapa momen, kekuatan momen yang bisa ditampung oleh bantalannya. Kemudian ini yang syarat-syaratnya berkaitan dengan momen yang bisa dilakukan, bentuk kenapanya trapezium, pusat beratnya harus di bawah pusat berat puton dan lain sebagainya. Untuk kemudian ini berkaitan dengan ukuran panjangnya ya, kemudian mutu campurannya, tulangan gesernya dan kehilangan tegangan juga diberitukkan di sini. Nah, ini adalah syarat-syarat beton ya untuk pre-tension maupun post-tension. Sekilas itu yang bisa kita berikan ya untuk bantalan, jenis-jenis bantalan. Tentu akan banyak lagi sebetulnya yang bisa kita kupas, tapi ini adalah informasi awal yang bisa kalian terima, bisa kalian pahami berkaitan dengan bantalan. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian yang pertama berkaitan dengan pengantar mengenai bantalan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Baik, kalau belum ada, kita akan lanjutkan untuk bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua adalah berkaitan dengan perencanaan ya. Rencana berarti menghitung. Sekarang saya siapkan waktu dulu, Pak. Materi ini bisa Anda dapatkan juga di MyClass ya, sehingga Anda tidak perlu penama yang mencatat. Anda tinggal mendownload dan memperhatikan, kemudian membaca ulang. Kemudian detail-detail mengenai informasi yang saya sampaikan. Tadi itu bisa Anda baca ulang juga di buku TK Yasa Jalan Rel, eh kereta api ya, untuk tinjauan struktur jalan rel. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Pada sisi berikutnya, kita akan diskusi mengenai perencanaan bantalan. Perencanaan bantalan adalah tahap untuk memastikan dimensi bantalan yang dipakai sesuai, telah sesuai dengan spesifikasi beban ataupun kriteria beban yang kita gunakan di dalam perencanaan. Dan ada nanti beton monolitik ya, atau blok tunggal tadi ada biblok. Kemudian ada beberapa informasi mengenai pengujian laboratorium yang diperlukan. Oke, kita akan mulai dengan analisis pembebanan. Ini adalah sangat penting sekali karena memang biasanya sesuatu akan disimpil itu akan dimulai dengan analisis pembebanan. Ini menjadi sangat krusial karena analisis pembebanan ini berkaitan dengan sejauh mana kita memahami konsep pembebanan di dalam bantalan itu sendiri. Analisis pembebanan yang kita perhatikan, yang pertama adalah kita kembali ke moment. Kalau Anda lihat, kita pernah menurunkan persamaan ini secara singkat pada awal pergulian kita menggunakan metode BIM on Elastic Foundation atau BOEF. Nah, sehingga kita mengenal ini namanya adalah persamaan momennya. Nah, kita ketahui bersama, persamaan momen itu bisa didapatkan untuk momen 0 apabila nilai trigonometri disini adalah 0. Sehingga kalau ini 0 Anda kalikan, semuanya 0. Sehingga dari persamaan itu kita bisa dapatkan apabila momennya 0 dan sebagainya, kita bisa dapatkan hubungan ini. Bahwa X sama dengan 1 per 4 P dibagi dengan lambda. Kita tahu, lambda ini kan memiliki nilai kemarin ya, yaitu K per 4 EI pangkat 1 per 4. Nah, ini kalau kita masukkan disini, kita putar ke atas ya, akan menjadi P per 4, akar 4, 4 EI dibagi dengan K. Nah, ini adalah hubungan antara X terhadap nilai K. K adalah stiffness ya, kekakuan, kalikan E, kalikan E. Atau kalau kita persingkat juga, ada hubungan bahwa lambda sama dengan P per 4 X 1, atau 1 per 4, P per X-nya adalah hubungan antara X dengan lambdanya. Nah, kemudian momen maksimum bisa kita dapatkan apabila fungsi trigonometrinya adalah 1. Nah, disini kalau kita satu masukkan, ketemu rumus sederhana yang kemana kita pakai untuk disein rel ya, P, D per 4 lambda, kalau ini kita masukkan lambda adalah P per 4 X disini, akan menjadi PX per P ya, kemudian P adalah 22 per 7, kita balik 7 per 22, sehingga akan muncul persamaan 0,318 PX 1. Itu adalah momen maksimum untuk perhitungan momen maksimumnya. Nah, kemudian untuk perhitungan gambarnya seperti ini ya, kemudian untuk perhitungan refleksinya, ini adalah rumus kedua dari pembebanan, jadi selain momen, kita memperhatikan refleksi. Rumusnya sama seperti yang kita diskusikan dulu di pembebanan jalan rel. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menghasilkan dua kondisi, yaitu refleksi 0 dan refleksi maksimum. Nah, disini kita dapatkan persamaan atau hubungan X2 sebesar 3 per 4 P lambda, dan kemudian disini kita bisa dapatkan lambda kita buka, ataupun kita juga bisa menyederhanakan menjadi 3X 1. Jadi X2 sama dengan 3X, 1 dengan X adalah jarak di mana terletak antara pusat beban terhadap nilai momen 0-nya. Kemudian disini kita dapatkan cosin regorometris adalah 1 untuk mendapatkan maksimum, kita maksumkan, sehingga kita dapatkan nilai 0,393 x PD per K x 1. Caranya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini gambarnya ya, di mana letak X sama dengan 6, terletak sama dengan 0, sebesar 3 per 4 P per lambda. Nah, kemudian ini analisis pembebanan yang kita gunakan untuk bantalan. Nilainya sama seperti kita menggunakan BOEF, bahwa F gaya adalah stiffness dikalikan dengan defleksinya. Dengan mengetahui defleksi dan mengetahui stiffness, kita tahu gayanya. Kita balik. Dengan mengetahui gaya atau beban yang terjadi, dengan mengetahui stiffness-nya atau nilai materialnya, kita mengetahui berapa lendutannya. Nah, itu yang kita pakai, sehingga lendutan jadi telah ukur di dalam perhitungan ini. Nah, jika kita memasukkan lendutan maksimum yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, dan memasukkan pengaruh superposisi gendar, karena roda itu kan tidak berdiri sendiri, namun dia ada beberapa komposisi, dan itu kan mempengaruhi daripada nilai akhir. Sehingga apabila itu singkatnya kita gabungkan, akan mendapatkan rumus yang tadi disampaikan di sini, yang tertulis di sini, Q adalah beban yang dihasilkan pada setiap roda, adalah 2F kalikan S. Di mana F tadi kita masukkan nilai di sini, Y kita masukkan nilai di sini, maka ketemu dengan singkat kita akan dapatkan nilai 0,786P kalikan S dibagi dengan X. S adalah jarak antar pantalan, di mana jarak antar pantalan secara umum di Indonesia adalah berkisar 60 cm. Nah, kemudian contoh kasus untuk menghitung pebebanan pada pantalan, misalnya digunakan R54, ini adalah modul selastisitasnya, ini adalah momen inersianya, dengan jarak pantalan 60 cm, maka kita dapatkan berapa beban yang dikisar kerel dengan catatan nilai K atau modul selananya adalah 180 kg per cm2. Nah, ini jawabannya dengan mudahnya kita bisa mendapatkan nilai LAMBDA. LAMBDA-nya adalah 0,0098 per cm. Ini nilai X-nya kita masukkan. X-nya adalah 1 per 4 pi dibagi dengan lambdanya Maka kita masukkan lambda Kita masukkan di situ 1 per 4 pi per lambdanya kita masukkan Kita dapatkan pi-nya 22 per 7 Maka X-nya adalah 80,14 80 cm adalah titik antara pusat beban ke moment nolnya Nah berdasarkan nilai X-nya sudah dapatkan Maka kita masukkan atau dapatkan nilai Q Q adalah beban dari kereta api yang disalurkan melalui rel ke bantalan Sehingga 0,786 x PD PD jangan kita cari dulu karena disalurkan tidak memunculkan berapa nilai kecepatan Kita tulis saja PD Kalikan jarak antar bantalan S dibagi dengan X X-nya adalah dari atas kita masukkan Ketemu total adalah 0,59 PD atau 60% dari PD-nya Artinya kalau kita kemarin menghitung PD ya PD adalah beban dinamik yang dihitung berdasarkan umur talpol PS dikalikan nilai indeks dinamiknya Kemudian kecepatannya juga kita masukkan dari 1,25 darab kecepatan maksimum Kita dapatkan PD, nah 60% dari PD itu disalurkan ke bantalan Yang 40%-nya itu dihandle atau dihandling oleh distribusi tekanan dan pembebanan pada rel itu sendiri Nah kemudian disini apabila kita menggunakan beban ganda 18 ton Kemudian kecepatan rencananya menggunakan kelas jalan 1, 150 km per jam Maka beban dinamik kita masukkan Kita dapatkan PD sama dengan 16,9 ton Sehingga 60%-nya adalah 10,16 ton Ini adalah kapasitas yang bisa ditampung Apakah kapasitas ini adalah beban yang harus ditampung oleh bantalan Atau beban yang harus diterima oleh bantalan Nah ini pola pembebanannya Perhitungannya sangat sederhana Kita sudah mengenal beberapa parameter-parameter Karena sama ya Dari perhitungan distribusi beban di rel Kemudian sekarang kita berbicara distribusi beban pada bantalan Oke, ada pertanyaan? Sampai disini Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita Lanjutkan ya Kita lanjutkan Sebentar nih saya masih muter-muter Sambil menunggu ini ada sedikit technical problem Oke Ada pertanyaan silahkan pertanyaan dulu Sekiranya saya sudah stop dulu presenting untuk saya upload ulangnya Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Oke, bisa kita mulai Lanjut kita masuk ke perhitungan untuk dimensi bantalan kayu ya Saya akan jelaskan prosedur perhitungannya Kemudian akan diberikan contoh mengenai studi kasus yang bisa kita amati bersama Ini prosedur perhitungan bantalan kayu yang pertama adalah Kita memahami dulu bagaimana jarak-jarak komponen panjang pada bantalan Pembagiannya terhadap poin-poin pembebanannya Kita ketahui disini ini adalah gandar ya Kemudian yang di tengahnya adalah centerline Jarak antara titik pusat pembebanan dari bantalan menuju ke tepi bantalan adalah A Kemudian jarak antara pusat bantalan di rail 1 terhadap rail lainnya adalah 2C Sehingga jarak antara pusat bantalan ke centerline adalah C Demikian centerline ke pusat bantalan yang lain adalah C juga Sehingga ini menjadi 2C dan A Sehingga L itu adalah hubungan antara 2C ditambah dengan 2A Ada disini ya Kemudian langkah pertama setelah kita mengetahui komponen panjang untuk menetapkan jarak-jarak Apa namanya Jarak yang kita gunakan Kita menghitung dulu lambda ya Lambda ini adalah damping vector Kalau tadi kita menghitung untuk baja Karena sekarang kita menghitung dimensi bantalan Maka kita ubah ke dalam bantalan Maka K per 4EI E adalah modulus elastisitas untuk bantalan tergantung materialnya Dan E adalah inersia Tergantung daripada bentuk bantalannya Kalau bantalan kayu dia menggunakan persegi panjang Kalau bantalan beton dia trapezium Untuk momen Momen kita bisa dapatkan di beberapa titik penting Momen pertama itu terletak di tepat di Bawah rel yaitu momen C dan momen D Kemudian momen kedua adalah di tengah-tengah bantalan atau momen 0 ya Nah ini untuk C dan D ini rumusnya cukup panjang Tidak perlu dihafal Cuma Anda pahami bahwa disini adalah Pembebanan sudah Q ya Tadi kita menghitung nilai Q nya Sama sebetulnya Menggunakan lambda Damping vector untuk pada masing-masing bantalan Cuma disini kita mengoperasikan Yang namanya cosinus hyperbolicus dan sinus hyperbolicus Karena kita sudah melakukan pengoperasian menggunakan E kan BWF kan menggunakan eksponensial Sehingga perhitungan atau perkalian eksponensial Dan penambahan eksponensial itu kita sederhanakan Dengan memasukkan parameter hyperbolicus trigonometri Trigonometri hyperbolicus Kemudian untuk perhitungan titik tengah T0 Titik 0 kita menggunakan rumus ini Langkah berikutnya yang keempat adalah mencari momennya Dari tegangan lentur izinnya dikalikan dengan W Apa itu komponen-komponen itu? Jangan lupa ya Karena disini kita harus menghafalkan Tadi kita ulangi lagi Tadi lambda adalah daping vector I moment inertia terhadap XX ya Jadi sumbu Kemudian M adalah moment bantalan PD adalah beban dinamis Q adalah beban terimalan bantalan W tadi adalah 1 per 6 BH pangkat 2 ya Ini beberapa catatan mengenai hyperbolicus Sinus maupun cosinus hyperbolicus Penambahan dan pengurangan eksponensial Dan satu lagi diingatkan bahwa Ketika Anda menggunakan kalkulator Untuk menghitung ini Pastikan Anda sudah dalam satuan Atau dalam unit radian Bukan degree Nah kemudian studi kasus Kita contohkan disini Ini adalah dimensi bantalannya Kemudian ini adalah tegangan lenturnya Ini adalah modul slatisitasnya Dan ini adalah reaksi balasnya Kemudian moment kita akan menghitung ya Caranya adalah kita mencari titik moment C di nolnya Tapi terlebih dahulu langkah yang pertama adalah Tentukan dulu nilai dampingnya Nilai damping 1 per 4 Atau akar 4 Atau mungkin pangkat 1 per 4 ya Terserah Anda menyebutkannya Tapi lebih mudah adalah akar 4 Akar 4 dari K per 4 TI Jadi Knya 180 Kita gunakan nilai yang sama Tertempat kalikan ini adalah Modul slatisitas kayu Dikalikan dengan I I adalah momen inersi kayu Dalam bentuk persegi panjang Kemudian ini adalah dimensi bantalannya L 2 meter A adalah 45 cm Di sini 45 cm Saya masih 110 Dibagi 2 menjadi 55 cm Nah kemudian Dari sini kita menghitung Berapa sinus dan kosinasi perbolikusnya Terus kita masukkan Untuk mendapatkan momen di D dan C Dan momen di 0 Sementara Q nya tidak perlu kita hitung dulu ya Karena belum diketahui Kelas jalan berapa dan kecepatan berapa Momen izin bisa kita hitung Dari dengan momen izin Lenturnya dikalikan PH pangkat 2 ya Nilai W nya Ketemu 77,77,458 kg cm Sehingga beban yang diterima adalah Dengan menawakan momen tadi Dengan momen izinnya Kita bisa mendapatkan nilai berapa Q nya Q nya adalah beban yang diperbolehkan Untuk diterima Nah seandainya bentar langkah ini Mau kita pasang di Apa namanya Trek lurus Kita gunakan perhitungan tadi kan Ketemu nilai tadi berapa Q 60% dari BD 10 ton Padahal bantalan kayu hanya bisa menerima 7,8 ton Sehingga memang ini bantalan kayu Untuk kelas jalan 1 Padahal lintas utama tidak di Menjurkan Kemudian Perhitungan dimensi bantalan beton Apa bedanya sekarang Dengan yang bantalan kayu Sama bedanya Tidak ada bedanya Cuma ada beberapa poin yang perlu Anda Perhatikan bahwa Bentuknya trapezium Itu yang menyebabkan sedikit berhitung Karena trapezium Berarti Anda harus memastikan Rumus yang dipergunakan Untuk menghitung Nilai inersia tepat Yang kedua adalah Bentuk bantalannya itu Tidak segi 4 Jadi Dia akan Apa namanya Sedikit berkurang Dimensinya Berada di tengah-tengah Jadi bentuknya begini Kemudian dia mengecil Dia mengecil Kemudian naik ke atas Sampai begini Nah ini Bentuknya begini Sehingga di tengah-tengah Daripada Bantalan Dia sama Trapezium juga Bentuknya trapezium Cuma dia kecil Kalau disini Tepat di bawah Rel Ini relnya Misalnya disini adalah relnya Kalau di rel ini Tepat di bawah relnya ini Ya Maka dia Sama trapezium Namun bentuknya lebih Besar Itu saja yang menjadi Berat dan kita Sehingga dipastikan Ukurannya adalah tepat Langkah-langkahnya Mirip sama Yang pertama Menghitung modul Stasisitas Sekarang kita menggunakan Kuat tekan ya Untuk mendapatkan itu Kemudian kita dapat Menghitung Kita punya dua dimensi tadi Sehingga Lambda-nya ada dua Atau debit faktornya dua Menghitung momen C dan D Kemudian menghitung momen D T0 Kemudian tambahnya adalah Melakukan analisis tegangan Peratekan Dan melakukan analisis Tegangan peratekan efektif Contoh kasusnya Nah ini kalau contoh kasus Ini agak panjang Karena kita menggunakan Perategang ya Sehingga disitu ada Kondisi efektif Kemudian ada PINASIAL Dan lain sebagainya Nah kita masukkan saja dulu Yang pertama adalah Menghitung Dimensinya Jadi dimensinya Trapezium ada dua Satu tepat di bawah Rail dan satu di tengah Bantalan Kemudian menghitung Modul selatisitasnya Setelah itu kita menghitung Nilai lambdanya Kemudian kita menghitung Nilai Q-nya Tadi sudah kita hitung ya Kemudian kita menentukan Ukuran titik-titiknya Saya pikir sama Untuk semua bantalan Karena panjangnya sama Kita menghitung dulu Untuk perhitungan Sin dan sin hiperbolikus Cos dan cos hiperbolikus Supaya nanti kita Dalam memasukkan rumus Akan lebih sederhana Nanti kita masukkan rumusnya Sama seperti tadi Untuk bisa mendapatkan Momen C dan D Dan ini momen di titik 0 Kemudian langkah berikutnya Adalah Tadi menghitung Tegangan awal Kondisi tegangan awal PINASIAL PINASIAL Dibagi dengan A Luasannya Dikurangi PINASIAL Kalikan E ekstensi titas Dibagi dengan W-nya Ingat W-nya tadi adalah Traficio dengan ukuran Yang berbeda-beda Maka disini adalah Sisi atas dan sisi bawah Untuk bantalan di bawah rel Dan sisi atas dan sisi bawah Untuk bantalan di Tengah rel Eh, tengah bantalan Posisinya Nah ini adalah gambar distribusinya Kemudian sama kita Menentukan juga tegangan efektif Dengan memasukkan nilai momen Dibagi dengan W-nya Kita dapatkan Ingat Berbedakan Ini adalah momen pada titik Di bawah rel Ini momen di tengah bantalan Ya Ada sisi atas Dan ada sisi Bawah Karena ini kan memiliki nilai Yang berbeda Ini Nilainya Ya Dan kemudian kita Cocokkan tadi ya Kita cocokkan dengan Tegangan izin Untuk Jenis bantalannya Masih-masih Kalau sesuai Lebih rendah Maka itu Bantalan itu bisa digunakan Kemudian ini Kontrol tegangan izinnya Bisa digunakan dengan Ketentuan-ketentuan Oke sampai disini dulu Ada pertanyaan Silahkan Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke Perhentukan terakhir Yaitu dengan B-block Bantalan B-block Bantalan B-block itu Bentuknya adalah Bantalannya Terdiri daripada Dua blok Seperti ini Kemudian disambung Oleh besi Jadi ini namanya B-block Yang tadi adalah Bantalan Monolitik Atau blok tunggal Bentuknya begini Bidayat Ini adalah Ada nilai tengahnya Ini prosedur Perhitungannya adalah Menentukan dimensi Bantalan B-block Perhitungan Tengah Tegangan Di bawah Bantalan Nanti ada Berapa asumsi Yang bisa kita gunakan Kemudian Kontrol tegangan Kemudian Kontrol tegangan Tekan Maupun Kontrol tegangan Geser Kontrol mutunya Kita nanti Menggunakan Rumus ini Ini menggunakan Rumus yang Sudah ditentukan Disini Kemudian Tegangan geser Menggunakan Rumus yang Sudah ditentukan Disini Kemudian Ini ada Dua hal Yang lebih Seterhana Ini contoh Bantalan B-block Jadi relnya Nanti letaknya Dari sini Ini relnya Relnya Lataan Dari sini Kemudian Ini bentuknya Persegi panjang Beban luarnya Sama Tidak perlu Kita hitung Ulang Beban merata Karena dia Merupakan B-block Kita hitung Q Dibagi Luas Baloknya Luas Baloknya Tadi kan Lebar 70 cm Lebar 70 cm Kemudian Tebal Panjang 70 cm Lebarnya Kesana 30 cm Kita dapat Luas Di bawahnya 70 x 30 Ketemu Berapa Beban Meratanya Momen di bawah Bantalan Rel Kita menggunakan Ini ingat Bawanya adalah Penggunaan Momen di bawah Bantalan Untuk kondisi Persegi panjang Tahanan Momen Kita dapatkan Langkah berikutnya Memasukkan Nilai-nilai Tadi Pada Rumus Rumusnya Mudah Sekali Ketemu Kita kontrol Tegangannya Untuk tegangan Desak Kemudian Kita kontrol Untuk tegangan Geser Kalau Duanya Sudah Terpenuhi Selesai Itu Saja Karena Sifatnya Lebih Blok Blok Kecil Beda Dengan Bantalan Blok Tunggal Tadi Yang Agak Lebih Besar Dan Bentuknya Adalah Trapezium Kemudian Setelah Bantalan Kita Desain Ditentukan Dimensinya Dan Penamanya Sesuai Dengan Apa yang Diharapkan Kemudian Kita Makukan Pengujian Kualitasnya Jadi Dengan Uji Statis Uji Dinamit Uji Pengujian Cabut Kursus Bantalan Beton Jika Perlu Dilakukan Uji Tekan Sebelum Dilakukan Pengecoran Nanti Akan Lebih Rinci Pada Peraturan Bahan Jalan Rel Indonesia Disitu Akan Lebih Lengkap Bagaimana Spesifikasi Minimal Yang Perlu Diperlukan Oke Saya Pikir Itu Materi Kita Kita Stopkan Disini Tidak Tidak Memberikan Slab Slab Itu Sangat Komplikitas Sedikit Berhitungannya Sama Seperti kita Ngitung Blok Beton Sama Sama Sehingga Memang Antara Materi Ini Dengan Materi Bahan Lainnya Tidak Jauh Berbeda Ada Pertanyaan Silahkan Ada Pertanyaan Sepertinya Belum Belum Kalau Belum Berarti Sudah Selesai Kuliah Kita Tambahan Ini Jadi Kuliah Tambahan Kita Tadi Bicara Mengenai Outline Ini Coba Nanti Anda Baca Ulang Anda Pelajari Ulang Kalau Misalnya Anda Punya Apa Namanya Buku Saya Nanti Silahkan Anda Baca Bukunya Anda Pahami Betul Karena Di Buku Itu Biasanya Memuat Keterangan Keterangan Yang Lebih Lengkap Keterangan Yang Lebih Lengkap Keterangan Yang Lebih Komprehensif Kemudian Yang Lebih Terpenting Adalah Untuk Memahami Rumus Berhitungan Tahapan Ini Tidak Ada Lain Kecuali Anda Harus Melakukan Yang Namanya Latihan Soal Anda Harus Betul-betul Memahami Latihan Soal Contoh Ini Berhitungan Rumus Ini Kemudian Gambar Momentnya Gambar Defleksinya Betul-betul Nanti Anda Pastikan Anda Memahami Dengan Cara Mengerjakan Soal-soal Yang Telah Dipersiapkan Di Materi Handbook Ataupun Buku Ajar Yang Sudah Dipersiapkan Matagula Baik Jika Tidak Ada Hal Lain Yang Yang Perlu Didikusikan Mungkin Kita Bisa Akhiri Dikusikan